5 orang terdakwa dalam kasus pemalsuan surat PT Pertamina IP melalui penasihat hukumnya akan ajukan pembelaan. 5 orang terdakwa dalam kasus pemalsuan surat terhadap PT Pertamina IP, yaitu General Manager PT Akar Golindo, Andianto Setia, Sekretaris KUD Sumber Alam, Dadang Girdaus, Operating Planning Pertamina IP, Boyeri dan Tozul Kivli, serta Levenson dan Surono akan mengajukan pelidoi. 3 orang terdakwa Dadang, Levenson dan Surono menjalani sidang pelidoi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sedangkan terdakwa Boyeri Danto dan Andianto dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Pada pertemuan itu kami dari tim penasihat hukum, terdakwa Dadang akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Dan memang kami lihat dan kami baca dari pendudukan Jaksa Penuntut Umum, ini menilai, masih ada nilai-nilai keadilan yang belum berpihak kepada KMH. Untuk itu kami akan membacakan atau membuat playboy, sama pendakwa Dadang pada tahun. Sebelumnya, 5 orang terdakwa tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama dan secara berlanjut membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan ke-1 Primer melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Para terdakwa dituntut dengan hukuman pidana kurungan penjara yang berbeda-beda, yaitu Boyer Ridanto 4 tahun, Andianto 6 tahun, Levinson 1 tahun, Surono 3 tahun 6 bulan, dan Dadang Firdaus 4 tahun kurungan penjara. Dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT Pertamina IP mengalami kerugian kurang lebih sebesar 4,1 juta USD atau setara dengan 50 miliar rupiah.